Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel wong sinodesign kali ini saya mau berbagi cara membuat foto sampul facebook ya dengan menggunakan aplikasi photoshop cs6 untuk ucapan selamat hari raja ilfitri di sampul atau background facebook oke langsung aja kita pilih file menu terus kita ambil ukurannya disini saya ambil ukuran 820 pixel x 312 pixel dengan resolusinya saya kasih 100 saja dengan disini bisa teman teman di edit tulisi uman foto sampul facebook ucapan hari raja ilfitri umannya disini kan bisa aja namun saya kasih ini aja oke langsung aja maka disini akan ada layar kosong yang berbentuk seperti ini landscape selanjutnya kita tekan alt di tombol keyboard terus kita rolling mouse nya maju maka akan membesar layar layar di photoshop ini oke selanjutnya kita disini pilih grid on new layer maka akan muncul layar ke satu selanjutnya kita disini pilih menu paint tool untuk membuat membuat pelengkungan ini ya ini yang hijau dan kuning keemasan ini pelengkungan seperti ini terus namun kita menggunakan disini garis quiz dulu ya untuk memudahkan kita ambil aja manual langsung aja digeser disini untuk memunculkan ctrl r ya atau menghilangkannya ctrl r seperti ini ya itu terus selanjutnya kita tarik aja sampai ke tengah nanti disini ada langsung otomatis akan terpilih tengahnya oke langsung aja kita klik disini yang kosong terus kita tekan shift di keyboard ya ini fungsinya shift untuk meluruskan garis ya ketika kita membuat garisan di pendul terus kita klik disini kira-kira aja terus kita tahan terus kita tarik sehingga akan muncul lengkungan seperti ini oke setelah cukup kita tekan tombol art di keyboard sehingga pointer ini akan berubah bentuknya seperti ini ya ada tambahan itu di bawah pointer selanjutnya kita klik dengan menekan tombol art di keyboard maka akan terpotong selanjutnya kita tekan lagi shift kita klik disini ya ini fungsinya hanya untuk meluruskan tidak tidak bengkok ya seperti ini setelah digabungkan dari titik awal itu setelah tergabung kita klik kanan di kolom ini terus kita pilih disini make selection maka disini ada keterangan kita oke aja otomatis garis ini akan berubah seperti garis berjalan selanjutnya kita pilih warna disini saya kasih pilih warna hijau hijau tua selanjutnya disini pilih bucket tool terus kita catkan di lingkaran yang garis putus-putus ini ya kita klik aja maka akan menubah warnanya hijau oke langsung kita ke tombol D untuk menghilangkan garis-garis yang putus tersebut selanjutnya kita duplikat layer 1 ini ya dengan cara klik kanan terus pilih duplikat layer terus kita oke maka akan muncul layer 1 copy ini duplikat layer 1 copy ini selanjutnya layer 1 copy ini kita balikkan ya dengan cara edit terus pilih disini transform terus pilih horizontal maka akan berubah kebalik seperti ini selanjutnya kita tarik aja ke kanan seperti ini oke setelah cukup pelengkungan ini kita jadikan satu ya layer 1 copy sama layer 1 ini kita jadikan satu dengan cara klik kita block aja bisa kita block terus kita pilih layer gini maka akan menjadi satu kan akan menjadi satu oke selanjutnya kita duplikat kembali layer 1 copy ini atau kita edit dulu disini kita rename dulu ya kita delete oke terus kita klik kanan pilih duplikat layer oke terus yang layer duplikat ini kita kasih warna kuning ya kita kasih warna kuning maka otomatis disini akan berubah warna koring tadi kan ini hijau tua saya klik disini menjadi kuning selanjutnya kita pilih bind bucket tool untuk mengecat ya ini mengecat layer 1 copy oke kita klik disini maka akan berubah warnanya menjadi kuning oke kita pilih move tool selanjutnya kita yang akan mau kita gunakan di layer watah yaitu layer warna hijau maka kita akan tarik layer 1 ini ke atas sendiri maka akan seperti ini kelihatannya selanjutnya kita klik layer 1 copy kita tarik ke bawah untuk memunculkan warna kuning ini oke setelah cukup seperti ini selanjutnya kita klik kanan di layer 1 copy ini binding option kita bisa pilih disini warna emas di gradient teman teman bisa mendownloadnya banyak sekali di google ya gradient photoshop nanti disitu banyak sekali tampilannya tergantung nanti teman teman tinggal mendownloadnya yang kira kira penting untuk bisa digunakan oke saya disini sudah banyak saya download ya kita ambil yang kira kira bisa sesuai kita disini kita pilih menyawar emas ini ya umumannya disini saya lihat dulu keemasannya terus kita disini bisa kita miringkan posisinya umumannya 45 kita terbesar aja skalanya oke disini saya kasih 50 terlalu miring oke oke setelah cukup seperti ini kita oke aja kalau sudah selesai selanjutnya klik kanan lagi blending option kita bikin bikin bayangan dengan klik group shadow disini maka disini akan muncul bayangannya kita disini pilih yang normal aja kita fullkan gak apa-apa kita nolkan terus kita disini sisinya kita naikkan maka akan disini akan muncul bayangan seperti ini setelah cukup kira-kira ukurannya seperti ini langsung aja kita oke selanjutnya kita tinggal membuat background background yang warna kuning kemasan ini disini oke kita klik background disini yang belum berkunci paling bawah sendiri terus kita disini klik create new layer maka muncul disini layar kedua layar kedua ini saya gunakan untuk background background disini oke selanjutnya kita disini pilih point bucket tool posisi masih layar 2 ini kita catkan disini maka akan berbentuk seperti ini terus kita klik kanan di layar 2 ini blending option terus kita gradient overlay ya gradient ini bisa teman-teman download di google sangat banyak sekali ya tergantung teman-teman mau ambil yang selera bagaimana banyak oke saya gunakan ini aja kita klik oke kalau sudah selesai maka tampilannya seperti ini ya oke selanjutnya kita tinggal membuat tambahan-tambahan dari desain ini atau text textnya terakhir aja biar mudah kita klik paling atas sendiri kita disini pilih file kita open kita pilih ambil tambahan-tambahan foto ya untuk pelangkap background disini saya mau ambil ini teman-teman bisa mengambil untuk foto pribadi teman-teman saja bisa ini hanya saya ambil untuk hanya contoh aja bisa teman-teman ganti dengan foto teman-teman sendiri oke terus kita tambah lagi cari gambar masjid terus kita cari lagi disini oke saya ambil yang ini terus satu lagi kita ambil yang ini saya ambil yang ini oke selanjutnya berarti ini sudah jadi kita pilih move tool kita jadikan layer ini png dulu dengan cara disini kita klik kanan magic erasi tool nah ini kita kliknya disini ini yang putih putih background ini kita kita klik sehingga nanti disini tidak ada background warna putih oke setelah cukup ini menjadi png kalau teman-teman mau disimpan disimpan aja dengan cara fail pilih save terus save posisi png maka akan tersimpan dengan pc png tanpa background putih selanjutnya kita pilih move tool kita tahan gambar ini kita masukkan ke objek yang kita kerjakan yaitu ini oke setelah itu disini kita bisa buang kita close karena banyak sekali disini terus kita ctrl t terus kita tahan save untuk mengecilkan gambar ini sesuai ukuran di foto sampul facebook teman oke terus selanjutnya kita disini mengambil foto masjidnya untuk bahan tambahan terus kita tahan gambarnya kita masukkan disini selanjutnya kita ctrl t untuk memudahkan mengecilkan tekan shift untuk mengecilkan layar masjid ini gambar facebook eh gambar masjid ini oke selanjutnya kita close kan aja ini selanjutnya pilih yang warna bunga ini pilih disini masih magic eraser tool terus kita klik yang warna putih ini sehingga tidak ada background yang warna putih kita tahan di posi gambar terus kita masukkan di objek yang kita kerjakan ini oke ini terlalu besar kita bisa mengecilkannya dengan cara ini kita habis dulu disini oke terus kita disini kita kecilkan dengan cara ctrl alt i disini kita turunkan menjadi 100 resolusinya sehingga menjadi kecil tidak kebesaran oke seperti ini kita tarik kita masukkan disini maka tidak terlalu besar resolusinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat ketika kita mengeditnya oke kita ctrl t untuk mengecilkan lagi oke kita enter kalau sudah selesai selanjutnya kita tinggal ada tambahan lagi ya ini satu dua gambar ketupat ketupat ini aja gak apa-apa kita membuatnya kita klik open lagi selanjutnya kita ambil ini teman-teman bisa downloadnya banyak sekali di di google ya pilihan pilihan kita disini pilih disini ringtang ogle market tool selanjutnya kita bikin seleksi yang akan kita ambil kotupatnya ini gambar ketupat seperti ini oke setelah selesai kita pilih disini magic racy tool maka akan hilang bigrant perna putihnya selanjutnya kita pilih move tool terus kita tahan gambarnya kita masukkan disini maka akan masuk disini selanjutnya kita ambil lagi yang kita ambil ini ya kita kembali lagi kita ambil ini umumnya berarti kita ambil seperti ini oke terus kita pilih magic racy tool klik disini oke setelah cukup kita pilih move tool terus kita tahan gambarnya kita ambil disini oke disini masih ada bayangan yang warna kecil yang tersangkut kita bisa hapus dengan cara disini pilih racy tool ya terus kita perkecil lingkarannya dengan klik kanan oke kita kecilkan dulu ukurannya oke kita hapus pilih move tool lagi kita jadikan satu disini oke maka disini sudah selesai tinggal kita membuat letaknya disini terletaknya disini layar banyak sekali disini ada layar masjid layar bunga terus layar foto dan juga layar ketupat disini tinggal bisa teman-teman mengklik langsung di layarnya atau teman-teman langsung klik di gambarnya dengan cara tekan tombol kontrol terus kita klikkan maka otomatis akan perhatikan di samping kanan ini akan menunjukkan layar posisinya yang kita mau edit ini ini langsung otomatis dengan cara mengklik tombol kontrol atau langsung secara manual disini bisa saya mau memindahkan gambar ketupat kita klik disini maka ketupat ini akan berpindah atau kita geser atau kita edit karena disini saya mau editkan gambar masjid maka saya akan mengklikkan gambar masjid ini oke langsung aja kita membuatnya disini kita balikkan dengan posisi horizontal transform terus pilih horizontal maka akan berubah bentuknya seperti ini kita kontrol T kita tahan atau kita naikkan lagi seperti ini oke setelah cukup kita centang atau enter di keyboard teman-teman selanjutnya kita kasih warna disini warna hijau warna hijau kita kasih warna warna hijau dua jemuda oke selanjutnya kita pilih disini pn bucket tool kita klikkan disini maka akan berubah warnanya berubah warnanya seperti ini terus kita klik kanan di posisi masjid ini layer 4 terus blending option terus kita kasih warna stroke yaitu sebelah garis tepinya kita kasih warna disini warna kuning oke maka seperti ini kurang lebih bentuknya kita kasih dua ukurannya oke terus kita pilih move tool move tool ini fungsinya untuk menetralisir pointer sehingga apa yang kita klikkan di background nya itu tidak berubah oke selanjutnya kita tinggal membuat bunga ini ya kita tekan kontrol langsung otomatis terseleksi posisinya atau teman-teman bisa klik kanan di posisi bunga ini disini ada keterangan yaitu posisi masih di layar 5 kita klik disini maka akan masuk ke layar 5 oke selanjutnya kita kasih pewarnaan yaitu dengan klik kanan disini oke terus kita pilih disini gradient overlay disini kita pilih warna kuning apa hijau hijau muda dengan hijau tua ya kita disini kita kasih warna hijau tua oke dan yang kuning ini kita ganti dengan warna hijau muda oke seperti ini jadinya seperti ini oke kita lihat dulu contohnya oke kita geser kesini selanjutnya kita tinggal membuat ketupat ketupatnya kita tambahin lagi disini ada satu lagi ketupat yang harus kita ambil kita pilih lagi disini rectangle market tool terus kita pilih disini kita seleksi yang mau kita ambil ketupat ini oke setelah itu kita pilih magic eraser tool kita kita hapus background yang warna putih pilih move tool terus kita tarik ke dalam seperti ini oke disini masih ada sisa seleksi yang belum kita habis kita perbesar dengan tombol art terus kita pilih eraser tool terus kita hilangkan seperti ini oke setelah itu kita pilih move tool kembali kita masukkan disini kita edit dulu disini kita disini kita irinkan ctrl t cendang cendang atau enter terus yang satu lagi kita ctrl t terus yang ini oke terus ini kita positifkan di paling atas sendiri maka akan terlihat seperti ini terus terus ini clue oke setelah selesai tiga ketubat ini kita jadikan jadi satu kita block semuanya terus klik kanan pilih marker layar maka posisinya menjadi satu layar oke setelah itu kita bisa tempatkan nanti di tempat yang lebih bagus ya selanjutnya kita tinggal membuat textnya ya disini kita membuat textnya dengan cara ini kita jadikan group dulu ya untuk memudah nanti kalau kita mengeditan kita klik paling ujung sendiri disini terus kita tekan tombol shift di keyboard terus kita klik disini layar kedua maka akan menjadi block otomatis kita ctrl G di keyboard maka menjadi layar group satu selanjutnya kita membuat text disini ya kita klik disini create a new layer membuat layer baru lagi dengan layer 8 terus kita disini kita ambil text tool ya disini text horizontal tool apa ya ya disini horizontal text tool terus kita disini kita tulis ctrl A kita kasih warna putih kita perbesar oke kita geser dulu seperti ini ya terus kita kasih garis tepi klik kanan terus blending option kita pilih stroke ya terus kita disini pilih nomor 2 bisa atau 3 oke nomor 3 aja oke selanjutnya kita membuat disini tulisan idul fitur ctrl A terus kita pilih fontnya disini saya mau pilih font yang agak bagus ini oke kita besarkan besarkan lagi font ukurannya size nya oke coba kita geser dulu terus kita disini di tulisan text idul fitri kita klik kanan blending option terus kita pilih stroke ya maka akan berubah bentuknya seperti ini kita oke selanjutnya kita tinggal tulisan disini oh satu sawal oke satu sawal kita klik disini lagi maka akan muncul layar otomatis satu sawal oh kita delete aja kita ambil yang ini aja jadi nanti bisa sama kita klik disini kita duplicate aja duplicate layer oke kita tarik kebawah terus kita pilih te ano huruf T ini ya terus kita edit dengan tulisan satu sawal terus hijriah selanjutnya ctrl A terus kita kecilkan size nya hurufnya ya oke terus smooth tool kita geserkan tengah seperti ini oke disini kita kasih stroke nya bisa kita kurang ukurannya oke terus terus kita tinggal membuat teks yang mohon maaf lewatin mohon maaf lewatin kita klik ujung dulu klik diposong kita kecilkan kita kecilkan dulu oke oke terus kita kasih garis tepi stroke oke pilih move tool kita geser terus terus kita tinggal membuat lagi lahir kontrol A kita perbesar lagi oke kita klik kita klik kanan pinning option stroke kita pilih stroke nya dengan size nya 3 saja oke maka akan seperti ini bentuknya selanjutnya kita ini tinggal membuat lagi disini nama teman-teman disini nama teman nama FB oke kita kontrol A kita perkecil dulu oke kita geser kita tempatkan disini kita kasih garis tepi lagi oke selanjutnya kita berbaca ini ya dari atas ke bawah kita tekan shift kita kontrol G maka akan menjadi grup kedua grup ke satu kita buka lagi terus kita geser dulu yang gambar ketupat seperti ketupat disini oke disini ya kita bisa geser dulu seperti ini oke seperti ini maka akan maka akan bentuknya kurang lebihnya seperti ini tampilan sampul foto sampul facebook dengan ucapan hari raya idul fitri 1439 hijriah oke terima kasih demikianlah tutorial dari kami cara membuat foto sampul facebook dengan ucapan selamat hari raya idul fitri kepada teman-teman di facebook dengan menggunakan foto teman sendiri atau foto-foto teman semuanya oke terima kasih semoga tutorial kami bisa bermanfaat pada kita semuanya oh iya ini kita bisa hilangkan garisnya dengan klik view terus kita clear grid maka akan hilang garisnya oke semoga bisa bermanfaat dari kami jangan lupa klik subscribe di channel kami untuk bisa mengikuti video tutorial dari kami yang terbaru dan jangan lupa like dan share kepada teman-teman terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video tutorial dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh